Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jadi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Pemandu bahwasannya ini adalah tempat dopo atau tempat pertemuan. Setelah dari sini kita akan menuju ke bagian dalam untuk melihat isi yang ada di dalam... Isi yang ada di dalam gedung Nah kita akan masuk ke dalam Ruangan ini Tapi sebelum masuk Katanya tadi kita harus beri salam dulu Maka mari kita masuk ke dalam Jangan lupa memberi salam Assalamualaikum Nah ini dia tempat Ruangan dari gedung Kedaton Kedaton Kesultanan Jadi teman-teman bisa lihat di dalam gedung Kedaton Kesultanan ini Ada foto-foto peninggalan Dan juga Ya Tempat-tempat lainnya Yang ini adalah Daftar nama-nama Sultan Ternate Dari tahun ke tahun Ini ada khusus ritual Untuk kemuliaan Ini teman-teman bisa lihat Di Di sebelah saya ini Terdapat sebuah foto Yaitu gambar pulau Ternate Dan juga pulau Tidore Bisa lihat sendiri Ini adalah Yang dua tempat Pakaian Kesultanan Ini pakaian Sultan Ini dia pakaian Sultan Untuk yang di belakang saya ini Ada Di dalam Sejarah-jarah pedang Dari Zaman kerajaan Ternate Itu ada Perisai atau Tameng Dan itu Yang sering dipakai Untuk pedangnya Itu adalah Berapa pedang Keninggalan Sejarah Oh itu adalah ikan tinggal Kalau yang ini Kalau yang ini Itu Apa Coffee dan juga Alat musik Yang terbuat dari Bangku atau Apa itu Namanya sudah Saya tidak tahu Untuk yang di belakang itu Ada dua kaca Yang Pajang Katanya Itu ada empat kaca Tapi dua kacanya Ada di Belanda Sedangkan yang dua lagi Ada di Belakang Yang dipasang Ini adalah kaca Adia dari Seorang raja Yang namanya Raja 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 William Ketiga Jadi Ini adalah Hadiah dari Penjajahan Belanda Nah Di belakang saya ini Ada sebuah Kirai yang menutupi Sebuah pintu Yaitu Di dalamnya adalah Kamar Yang disebut dengan Kamar Puji Yaitu kamar yang Tersembunyi Yang ada di dalam Kedaton ini Teman-teman bisa lihat Ini adalah Miniatur Dari Bentuk Kedaton Kesultanan Ternate Yang diukir Di dalam Sebuah kaca Atau Balok kaca Kalau yang ini Adalah Al-Quran Tua Yang Usianya dari Dari Tahun Tujul Tujul Kaedah Seribu Lima Hidriah Seribu Lima Hidriah Sama dengan Sama dengan Dengan Serat Serat Seribu Lima Hidriah Serat Serat Masehi Kira-kira Berapa Tahun Saya tidak Tahu Dan Di sana Itu adalah Kamis Dari Sheikh Sheikh Yang ini adalah Teras Dari Gedung Sultan Bagulah Bisa lihat sendiri Dari sini Kita bisa Melihat Pemandangan Yang Begitu Indah Dari Bisa lihat Bisa lihat sendiri Di depan Ada Taman Bapula Sekarang Kita akan Menuju ke Benteng Toloko Kita akan Menuju ke Oke Nanti kita Menuju ke Benteng Sekarang Kita sudah Berada Di lokasi Benteng Toloko Ini dia Benteng Toloko Nah Itu Bukan bisa Lihat Selamat Nikom Tidak Tidak Tidak